Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview ventilador ini mungkin lama merek ya ini exhaust yang empat inch dan lebih kecil dari exhaust yang sebelumnya kalau untuk harganya itu lebih mahal sedikit lah yang kecilnya daripada yang besar kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah merek Nikon dan ini yang tipe G100 IP44 dan bahasanya kayaknya nih bukan bahasa Inggris ini model G100 GL ini mungkin GL mereknya dan ventilator ini adalah nama alatnya dan volteknya 230 volt frekuensi 50-60 untuk dayanya hanya 12 Watt aja terus ini adalah ukuran bagian dari exhaustnya ini seperti ini ini mungkin satuannya ke mili ya ini mili satuannya ABS casing airflownya 120 powernya 12 Watt terus silent work jadi tidak berisik bisa di ini untuk kamar mandi dan dapur yang ini cuma nanti saya akan gunakan di kamar 4 saya buat alat yang hanya yang empatin aja karena kita kamarnya itu ukuran dua kali tiga kurang lebih dua kali tiga meter jadi saya akan gunakan exhaust yang ini kalau untuk kamar utama dan kamar mandi itu saya gunakan yang Nikon kemarin yang 10 inci ini hanya empat inci aja tadinya saya sudah beli selang fleksibelnya cuma belum datang dan ini ada yang patah ya ada yang patah jadi kalau beli mendingan kasih di note itu ditulis bungkus dengan rapi aja ya ini saya lupa bagian penutup belakang patah 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 3 terus disini ada wiring aplikasi teknologi parameter ada di bagian ini terus wiring diagramnya seperti ini yang digunakan biasanya yang L dan N aja kalau di Indonesia jarang ada yang menggunakan groundnya ini jadi nggak ada kapasitor ya kalau yang 4 inch ini nggak ada kapasitornya kalau yang 10 inch itu ada kapasitor terus ini adalah ukuran kalau cm ini ditulis saya sendiri ini sama penjual seperti ini satunya cm mungkin enggak sama dengan yang ada di dasbuknya warning attention terus nah ini instalasi metodenya ini seperti ini jadi ini panel bodi dan ini lubang di bagian samping atau dinding ya atau dinding yang akan dipasang terus setelah dipasang baru bagian ringnya ini dipasang di bagian belakang sebagai pengunci bodi ringnya seperti ini jadi ringnya itu yang ini jadi langsung dipasang di bagian belakang cuma ada penguncinya ini mungkin karena ada yang patah ini ada yang patah jadi tiga enggak enggak terkunci ada yang patah ini juga ada yang patah retak kalau ini ming ming letek tulisannya merknya ming letek dan 4 inch itu kalau nggak salah bagian yang ini ya saya akan coba ukur diameternya ini aja dulu nah ini sudah ada alat ukur satuannya ke inci terus zero baru diukur kayak gini diameter dalamnya aja dulu kenapa berapa diameter dalam 3,73 berarti kalau diameter luarnya kemungkinan nyampe 4 inch ini cuma akan ada toleransi pengukuran ini yang 4 inch sudah benar jadi diameter kipasnya yang diukur kalau 4 inch itu terus kalau untuk membuka bagian depan depan apa saya coba aja ya bunyinya dulu mumpung ada stop kontak ini jadi yang warna kuning ya garis ada garisnya ini kuning ini enggak dipakai ya yang digunakan merah dan biru yang digunakan merah yang biru satu ini enggak usah dipakai disambung nggak apa-apa ke ground biasanya nah ini kan saya coba ntar nah ada LED indikator di bagian kiri nih suaranya nggak nggak memang nggak berisik ya jadi seperti ini terus kalau ngebongkarin ngebongkar kalau melepas bagian bodinya ini dicongkel seharusnya nah wiringnya kayak gini kalau kipasnya ini sama kayak kipas AC yang mini kurang lebih sama jadi baut kalau ingin dibersihkan baut dua ini dibuka aja dan ini ada LED terus ini kawatnya jenny ini diparalel dengan kipas LED nya jadi kalau sudah disambung LED nya akan nyala gitu aja dipasang gini aja kalau bagian ringnya ini nggak nggak nempel potah kayak gitu pakai baut aja di bagian sini dibaut atau enggak ringnya ini biasanya sebagai pengunci dari selang fleksibel yang ini fleksibel itu di jepit kayak gini berhubung belum ada kipas selang fleksibelnya maksud saya jadi nggak bisa saya contohkan yang penting sudah budinya kayak gimana dan bisalah dibandingkan dengan yang Nikon yang kipas yang sebelumnya lebih berisik mana tentunya yang lebih besar karena benda jenis motornya aja juga beda ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih